Berbagai upaya pemulikan sungai Citarum dari predi sungai terkotor di dunia terus dilakukan. Namun, pemulikan belum juga membuahkan hasil. Lebahnya penegakan hukum serta rendahi kesadaran warga membuat limba terus mencemari sungai. Padahal, sungai Citarum menjadi sumber pembangkit listrik dan irigasi bagi jutaan petani. Memulikan sungai Citarum di sungai yang normal tanpa limbah bukanlah pergaya mudah. Pencomparan yang sudah berlangsung puluhan tahun akibat ketidakpedulian pemerintah serta warga setempat menjadi salah satu faktor utama sulitnya membersihkan sungai Citarum. Sampai saat ini ribuan ton limbah dari berbagai jenis masih mencemari sungai. Tidak hanya kalangan industri, para peternak sapi di wilayah Lembang juga membuang kotoran ke sungai Citarum. Limbah berupa kotoran sapi dibuang langsung ke aliran sungai. Salah satu peternak sapi mengaku membuang limbah kotoran sapi ke sungai karena tidak memiliki pilihan lain. Kotoran ke sungai, ya apa boleh buat kan nggak ada tempat yang lain gitu, yang patut untuk dibuang kotorannya ke sana gitu. Di sepanjang daerah aliran sungai dihunitar 18 juta jiwa, yang mayoritas limbah rumah tangganya dibuang ke mai. Tidak hanya permukiman, di sekitar das juga terdapat ribuan industri sedang kecil yang limbahnya juga dialirkan ke sungai. Diperkirakan ada 2.800 ton limbah industri yang dibuang ke setiapnya. Selain tekat yang kuat serta langkah yang menyeluruh dari pemerintah setempat, diperlukan juga kesarahan warga agar tidak membuang limbah ke sungai Citarum. Sehingga upaya yang sungai Citarum bisa dilakukan secara tuntas. Dari Bandung Barat, Jawabat, Wono Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!